Hari ini saya Maci Ahmad, sahabat kuasa hukum dari Henry Kurniadi dan juga Bapak... Cik, mungkin bisa dijelaskan kedatangan ke Polres Jaksal ini dalam langkah apa? Hari ini saya Maci Ahmad, sahabat kuasa hukum dari Henry Kurniadi dan juga Bapak sahabat rumah Tobing Hari ini melaporkan seseorang yang berinisial AE Dia ini memposting, kita duga adalah melegal akses ya Melegal akses suatu informasi yang disebarluaskan secara publik Nanti kami sudah memberikan bukti-bukti dan laporan kami juga sudah diterima ya Sudah diterima oleh SBKT Polres Metro Jakarta Selatan ya Dimana kita melaporkan 310-311 KOP dan juga Pasal 32 Undang-Undang ITE, Undang Junto 48 Dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pasal 67, Undang-Undang 27 tahun 2022 ya Kita sudah melakukan perlindungan juga kepada klien kami untuk mendapatkan haknya ya Karena merugikan sekali bagi kedua klien saya ya Seperti itu Ilegal aksesnya apa nih konteksnya? Ya dia mau posting data pribadi klien kami, Bang Jon, LBF dan juga Bapak Sabar Tobing ya Dan itu sudah ada Undang-Undangnya juga kan, Undang-Undang ITE dan Kelindungan Data Pribadi ya Dimana Pasal 32 itu kan mengenai yang ancamannya adalah 10 tahun penjara ya Kurang lebih seperti itu Mungkin kronologis awalnya seperti apa sih? Bang Jon dan Pak Sabar, kronologis awalnya seperti apa? Kapan dia posting? Tentunya kita mendapatkan postingan itu per hari ini ya Per hari ini dia memposting di media Instagram dan juga media Youtube Atas nama yang kita laporkan ini Nama pribadi seperti itu Jadi tidak ada umumannya dengan dia berprofesi sebagai apa Tapi dia mempublis data pribadi kedua klien kami Dan klien kami adalah sebagai korban disini Data pribadi apa sih Bang? Kalau tidak tahu Ya dia boleh di cek di sosial medianya Di Instagram dan Youtubenya Dia memposting data-data pribadi mengenai STNK ya STNK yang itu kan tidak boleh disebarluaskan Ada undang-undangnya kok Ada undang-undang ITE dan perlindungan data pribadi kok Pasal 67 undang tahun 2022 Dan juga pasal 32 undang-undang 11 tahun 2008 Mengenai informasi data transaksi elektronik Bang Jon ini sepertinya AE ini gimana? Diduga juga mengedit juga ya? Iya diduga mengedit Karena kan di pasal 32 itu kan Setiap orang yang dengan sengaja dan apa-apa Secara melawan hukum dengan cara apapun Mengubah, menambah, mengurangi, merusak, mendistribusikan, memisikan Menghilangkan suatu informasi elektronik Dan dokumen elektronik baik milik pribadi maupun publik Seperti itu Itu acamannya kurang lebih 10 tahun penjara ya Dan denda kurang lebih 5 miliar Bang Jon gimana nih Pak Sabar? AE ini sepertinya selalu aja ini ganggu-ganggu terus Jadi yang pertama hari ini tanggal 12 Juni ya? Iya 12 Juni 12 Juni 2023 Saya menemani patrofisi saya Sebagai Komisaris Ketirma Sekawan Sambat Direktur Hari ini Pak Sabar sebagai pelapor Ya atas dugaan yang disampaikan tadi Pasal 32 ya Yang menjadi korban adalah Pak Sabar dan saya Yang pertama saya perlu pertegas dulu ke sodara AE ini Saya Henry Kurniadi atau biasa dikenal dengan nama Jon LBF di media sosial Yang pertama siapapun di belakang kamu Mungkin kalau ada otak-otak di belakang kamu yang Memprovokasi atau menyuruh kamu untuk melakukan ini Saya harus pertegas malam ini Saya gak takut siapapun itu Ya saya akan lawan Karena saya selalu terus menyuarakan bahwa di Republik ini Semua orang punya hak yang sama Punya hak hukum yang sama Punya kesetaraan hak dalam hukum Ya Tidak boleh Apalagi nih yang kita laporkan hari ini adalah Mengenai data pribadi seseorang Disitu lengkap banget ada identitas kendaraan Ada alamat Ya adalah alamat ini yang paling fatal ya menurut saya Dan saya sama Pak Sabar Sangat keberatan Dan kita tidak pernah mengizinkan Dan saya harus sampaikan dulu Buat teman-teman wartawan semuanya Bahwa ini juga akan saya cari tahu Ini saya akan telusuri betul-betul Dia memperoleh data STNK ini dari mana Yang kami duga sangat kuat Ada ilegal akses Ya ada ilegal akses disini Ya karena kami tidak pernah memposting Saya Pak Sabar tidak pernah mendistribusikan Data-data pribadi Ataupun alamat-alamat pribadi kami Ke media sosial Artinya Ini kemungkinan besar ya Inisiatif dari yang bersangkutan Mencari-cari Ya sehingga Apa Dia bisa menemukan Data yang pastinya Sangat kami duga kuat Ilegal akses Dan yang paling fatalnya adalah Dia mempublikasikan ke ranah publik Ranah publik artinya apa sih Ini media sosial dia pribadi Ya media sosial pribadi Youtube Dan Yang secara kerugian Ini sangat besar untuk kami Karena apa Media sosial Perlu teman-teman ketahui bersama Siapapun Siapapun Dimanapun Kapanpun Bisa mengakses Dan Ini akan jadi jejak digital Seumur hidup Ya ini saya harus petegas Ya Akan jadi jejak digital Yang tidak bisa dihapus Untuk seumur hidup Sehingga Kami langsung melakukan Tindakan tegas Tadi kami melihat Postingan tersebut Hari ini Saya dan Masa perpokalasi Dan pengacara Dan kami langsung Melakukan ini Hari ini juga Di hari yang sama Ketika kami melihat Postingan tersebut Dia posting hari ini Kami langsung melakukan Upaya hukum Tindakan hukum Hak hukum Yang kami miliki Sebagai warga negara Indonesia Dan Saya harus sampaikan Ini laporan keempat Terhadap sodara AI Ya Yang pertama Polgar Metro Jaya Pelapornya saya Terlapornya sodara AI Ya Sudah naik sidik Sudah Proses Ya Polres Jakarta Selatan Yang dia bilang Katanya mobil Atas nama saya Cuman satu Di video itu tadi Sempat di spill juga Jadi Apa Di video itu Mobil atas nama Bang Jon Cuman satu Ini Kamu hati-hati ini Ada Di situ di video itu Ada seorang perempuan juga Yang ikut Tampil di video itu Saya harus kasih tau Ada seorang perempuan juga Yang mungkin dia gak tau apa-apa Diajak bikin konten Ya Tapi kamu gak sadar Hati-hati ini Buat masakan misalnya Saya harus kasih tau Kamu kalau diajak-ajak bikin konten Tanya dulu Ini tujuannya untuk apa Karena Bisa berpotensi Kamu juga kena Karena kamu ada di video tersebut Kamu ikut Menjawab Apa Apa Ikut Ada tampil di video Tersebut Dan ada yang Yang gak pernah Kelihatan kamera Ya Pak Arief Ada suara itu Cewek itu Ya Ini akan kami Akan kami Apa Laporkan semua Menambahkan disini Karena kita Terlapornya adalah Saudara AE Dan kawan-kawan Jadi itu Nantinya Semua yang ada di video itu Semua yang ada di video itu Kami laporkan semua Ya Yang cewek yang pakai Apa yang ada di video itu Sama yang Bersuara itu Kami laporkan semua Ya Jadi gini teman-teman Saya kira Kalau teman-teman Netizen Indonesia Kuartawan Udah pada paham lah Coba aja dilihat Dia melakukan postingan apapun Udah Gak ada yang mau nonton Gak ada yang mau komen juga Tujuan awalnya Diduga kuat Pengen pansos Sama Jone LBF Nyebut nama Karena kan memang Sekarang ini Mohon maaf Orang-orang yang viral Di media sosial Kamu sebut namanya aja Kamu ikut viral Gitu lah Jadi Salah langkah sih Artinya Dengan tujuan yang Mungkin dia mau pansos Dia mau apa Pengen terkenal juga Iri mungkin sama saya Atas Kesuksesan saya Dia pengen Cepat naik Dalam juga Dengan Ganggu-ganggu saya Tapi caranya salah Empat laporan loh Di Polda Metro Terlapornya dia Pelapornya saya Polres Jaksel Terlapornya dia Pelapornya saya Polres Jaksel lagi Terlapornya dia Dan kawan-kawan Pelapornya Pak Sabar Di Utara Utara Polres Jakarta Utara Pelapornya Pak Sabar Terlapornya yang bersangkutan Dan semua Saya harus bertegas Kira-kira teman-teman media Ini terus berjalan Karena saksi-saksi Udah dipanggil Dan lain-lain Jadi Proses ini Terus berlangsung Bukan mandek Yang bergata Berkata Ya Dan Nah Jadi saya harus Sampaikan juga Teman-teman Masyarakat Indonesia ini Sekarang Udah makin pintar Dia Tuduh-tuduh saya Terus abis nuduh Cabut laporan Cabut-gagut Gugatannya dicabut Gitu loh Gugatannya dicabut Jadi Terus Awalnya Pengen Paksos Gara-gara Nuduh-nuduh saya Vita-vita saya Terus Gugatannya dicabut Sekarang Melebar Ke Ngutik-ngutik Kendaraan pribadi kami Kendaraan pribadi Pak Sabah Pertanyaan saya satu Itu mobil Sorry to see ya Kalau mau gue atas nama Siapapun Apalagi atas nama PT saya Saya Harus pertegas Saya Mobil Mobil kendaraan saya Yang saya tunjukkan ke teman-teman Yang punya saya Malu Kita Ngaku-ngaku Punya orang Saya pertegas nih ya Henry Kuliadi Dan Pak Sabah Tidak pernah Apa namanya Ngaku-ngaku Yang bukan punya kita Ya Semua Lengkuliser saya ada Alphard ini saya Bahwa BMW BMW kemarin Acara juga teman-teman Pajero Pajero ada Semua ada Kendaraan saya Kita posting Beli Apa Aku dikasih kado Sama Apa Perusahaan Rolex Ini jamnya Rolex Gue pakai Gak ada kita Gimit-gimit Malu Kita mau ngaku-ngaku Punya orang Ya Lebih baik Ibarat bergayalah Sesuai kemampuan Ya Kalau kata Marumbo Saatidur Bergayalah Sesuai kemampuan Kalau gak mampu Gak usah bergaya Tapi kita mampu Ya Ya gak apa-apa Self reward Dan saya harus pertegas Sekali lagi teman-teman Yang masih punya pikiran Saya ini Flexing Atau apa Buang jauh-jauh Di pikiranmu Saya Pengen bertanya satu Kalau pencapaian Tidak ditunjukkan Bagaimana kalian termotivasi Kalau saya punya pencapaian Gak saya kasih lihat Gimana lu termotivasi Untuk berjuang Di era digital saat ini Biar berlomba-lomba Untuk lu bisa Hari ini orang-orang yang Apa Putus asa dengan hidupnya Hari ini orang-orang yang sudah Hopeless Melamar kerja di mana-mana Gak keterima Eh ternyata terbukti loh Banyak orang yang termotivasi Lebih banyak 5,8 juta pengikut saya Artinya Banyak juga yang ngefans sama saya Gitu loh Banyak yang termotivasi Dengan perjalanan hidup saya Gitu loh Jadi Salah langkah sih saya bilang Pertama Tujuannya mau Pansos Tapi salah langkah Blundernya kebanyakan Data pribadi Ini juga untuk pencerahan masyarakat ya Kita udah berkomunikasi Dari pitiah lawyer Bahwa Tidak boleh Siapapun Melakukan Ilegal akses Mengambil data-data pribadi Seseorang Dan Dipublis Dipublikasikan Itu Ancamannya 10 tahun Ancamannya 10 tahun Pasal 32 Ya Artinya Ya ini Buat saya Ini bisa ditahan juga ya Oke Jadi Menurut saya ini Kebesaran Allah Jadi Saya selalu bersyukur Terima kasih Ya Allah Allah membukakan terus Makin hari Makin hari Dibuka siapa yang salah Siapa yang benar Ya Kuasa Allah ditunjukkan disini Dengan cara apa Ya dia diizinkan Melakukan blunder-blunder terus Blunder-blunder terus Setiap hari yang dilakukan Blunder-blunder terus Makin Dalam terakhir Menggali kuburannya sendiri Menggali kuburan dia sendiri gitu Dan Yang paling Menurut saya hebat adalah Terima kasih Apresiasinya untuk Masyarakat Indonesia Netizen Indonesia Yang Semakin cerdas Melihat Segala sesuatunya Mungkin di awal-awal Ada beberapa yang Terpengaruh Alhamdulillah Makin kesini Makin Lebih banyak support Untuk Saya dan Pak Sabar Ya karena bisnisnya jelas kok Bisa diceyuk Gak ada money laundry Gak ada korupsi Gak ada merugian masyarakat Gak ada nipu Bisnisnya jelas Kantornya jelas Muka yang dimana-mana Beliau 10 tahun Sampai jati ini Dosen Uki, Trisakti, Untar Teks lawyer Udah ribuan mahasiswa Diajar sama beliau 10 tahun Mengabdi untuk negara Titelnya beliau Sabar Pertamaian L-Tobi S-E-M-M-A-K-C-A-C-T-L-C-T-A-P-B-K-P Dan ini lagi mau doktor S3 Paling sedikit Menambahkan ini Yang lebih yang lari Dikasi gelar Saya pun Ada dua yang saya keberatan Pertama Masalah data pribadi saya Yaitu STMK mobil saya Di posting beliau Di social media Yang kedua Dia bilang Gelas saya itu Apa ya Semua ilegal gitu ya Semua macam Dia tau gak 2023 itu Perpanjangan CDL Mestinya dia paham Dia lihat dulu historinya Saya itu sudah lulus Dari Untar Itu ada tanda tangan Dekan fakultas hukum Untar lho Saya bisa Bisa minta Keterangan dari Untar Bahwa mereka Menurutkan sertifikat saya Ya itu 2021 saya lulus Itu memang Perpanjang setiap tahun Jadi kalau dicek sekarang Memang 2023 dong Karena sudah Perpanjang setiap tahun Itu sertifikasi itu Harus perpanjang setiap tahun 2021 ke 2022 2002 ke 2003 Itu berlaku yang terbaru Sampai 2024 Jadi kalau dia dicek Ya kan pintar katanya Kalau dia cek Memang betul 2023 Tapi itu perpanjangan Bisa dikonfirmasi keuntar Pendantikan yang mengeluarkan itu Yang mengeluarkan itu Sama perkumpulan Kuasa hukum Pengacara pajak Indonesia PKPI kan ada Datanya semua lengkap Jadi saya Keberatan Dalam hal ini Seolah-olah Saya menipu masyarakat Melalui gelar saya Memang Real kok Semua SE, MM, AK Cek aja ke kampus-kampus Saya kuliah Cek ke UKI Cek ke Trisakti Cek ke UI Yang mengeluarkan sertifikasinya Cek ke Ke IKPI 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 sudah mengeluarkan Sertifikasinya Ujian sertifikasi Konser pajak Dan Sudah mengeluarkan pak Jadi kenapa saya dapat Gelar BKP Karena memang saya Bersertifikasi konser pajak Gak mungkin dong Saya pakai gelar BKP Tanpa Pendidikan Tanpa lulus Kan parah Gak mungkin Saya sudah lulus WSKP Ujian sertifikasi Konser pajak Tingkat nasional Dan Bisa saya sampaikan Ke Polisian Bahwa semua data-data saya lengkap Legal Bukan ilegal Dan bisa juga dikonfirmasi Ke Yang menerbitkan Sertifikasinya tersebut Bisa juga dikonfirmasi Ke kampus-kampus Saya kuliah Kan begitu dong Ya Kalau IRI Dengan pencapaian saya Beli mobil Beli ini Beli ini Ya kerja yang benar Bisa begitu Ya sekarang semua orang Berhak sukses Semua orang punya Hak yang sama Untuk bisa meraih Kesuksesan Dan Sukses di era sekarang ini Teman-teman Gak berpatokan pada Latar belakang pendidikan Karena siapapun Sekarang bisa mempelajari Banyak hal dari Youtube Dari Google Dari internet Memanfaatkan internet dengan baik Kamu bisa jadi Apa Seseorang yang Pintar Dan saya harus pertegas Semuanya Perusahaan kami ini Sudah 4 tahun Berdiri Lebih Sudah mau 5 tahun Dan Background kami semua jelas Pak sabar siapa Saya siapa Jelas Ya Muka kami pun Dimana-mana Kantornya jelas 18 Opis park Lantai 21 67 Kita punya Disitu Silahkan mampir Silahkan di cek Ya Ada gak sih Orang yang Seterbuka Kami ini Ada gak sih Ada gak Kenapa kami Benar yang terbuka Karena kami bersih Gak ada apa-apa Orang yang Nutup-nutupin diri Itu yang Yang sembunyi-sembunyi Ya Mungkin Dia ada masalah Sama Pajak Dia ada masalah Sama apa Bisnisnya Aneh-aneh Kalau kami kan Enggak Kami lapor SPT masa Tiap bulan Bayar tiap bulan Bayar tiap bulan Pajak Ada bukti Pembayaran Kita Kontribusi ke negara SPT tahunan pribadi Kami Bajar Semua lapor Saya Pak Henry Bahkan istri Istri saya Ajalah Pol SPT Setiap bulan Kita bayar cicilannya Iya Setiap bulan Kita bayar Kita Semuanya Ini Bahkan kita Mempekerjakan Ratusan orang Kita bayar PPH 21 Bayar PPH 21 Karyawan Jadi Kalau Bisnis kita ini Melanggar hukum Udah dari kemarin Bos Gue ditanggap polisi Agak pinter dikit Dan intinya laporan-laporan tersebut Kan kita laporkan kepada instansi yang berwenang Yang berwenang Tidak ada kewajiban klien kami harus melaporkan kepada saudara Arif Edison Emang Anda siapa? Anda siapa? Seperti itu Masa Terus ada Coba dong Kalau dia beneran beli land cruiser Tunjukin dong Bukti pembayaran Tunjukin dong BPKB-nya Nah ngapain Ya kami Kami tunjukkan dokumen-dokumen tersebut Ke pihak yang berwenang Karena dia ngelaporin Katanya mobil gue cuman Satu Atas nama gue cuman satu Pak Jiro Lagian lu ngapain sih Kalau mobil atas nama gue cuman satu Urusannya apa sama lu? Masalahnya dimana? Lu mau pinjem mobil gue Lu mau buat konten Ayo Tapi gak mungkin bisa Saya yakin gak mungkin bisa Ini kan proses hukum Gila Empat laporan Terjadilah sesuai ucapanmu Saya gak takut dilaporin Kalau perlu 30 laporan Terus aja Bikin aja Bikin aja kesalah-kesalah Ini masih banyak ya Kita cadangkan hak hukum kita Banyak-banyak Yang belum kita laporkan Iya kita masih mencadangkan hak hukum Dan saya gini Dan saya gini Sorry Saya harus tambahkan Kenapa sih Bang John mau repot Gini-gini-gini Bola baling Lapolin dan lain-lain Ini untuk Saya kan suka memberikanmu Apa ya Inspirasi Edukasi Supaya ke depan Generasi kita jauh lebih Hati-hati Jauh lebih pintar Dalam bertindak Dalam bersikap Supaya tidak berbuat jahat sama orang Oh ini loh Kalau Kalau saya jahat sama orang Nanti resikonya ini Tujuannya itu Untuk Untuk pembelajaran Dan Saya pastikan Saya harus pertegas Di semua Statement saya Dan akan Saya mau berdamai Ini Clear Gue juga punya duit Gue juga punya duit Gue gak butuh duit Gue gak butuh Apa ucapan maaf Kan ada tuh istilah dulu Kalau bisa dengan maaf Buat apa ada polisi Jadi Sorry tuh sih Gak ada maaf untukmu Pasal 32 juga Tidak ada Kewajiban untuk mediasi ya Itu yang keren Itu yang keren Itu yang keren Tadi bisa aja Kita memasukkan Pasal yang lain Tapi Kita lebih fokus ke Pasal 32 juga Pasal 32 10 tahun Ancamannya Dan tidak Perlu adanya mediasi Lagian mau di Mediasi pun juga Gue gak mau dana Gak mau Gak mau Kita udah bilang gak mau Masalahnya disitu Ini buat jadi Efek jerai Karena nanti Ketika Sudah selesai prosesnya Sampai Apa dia ditetapkan Yang bersangkutan Sampai ada penetapan-penetapan Dari pihak polisian Kan Ini akan jadi Apa ya Efek jerai Untuk masyarakat lain Mumpung saya Lagi viral Nanti berita itu muncul Sehingga Oh iya Buat belajar ya Terus orang tua Memberitahu Nasihat ke anaknya D Nah Sosimini Kamu jangan gitu Nanti urusan Polisi Gara-gara begini Kamu bisa Kena masalah hukum Tujuannya ke situ Teman-teman Siap